BINUS University mendirikan Artificial Intelligence Research and Development Center untuk Indonesia dan menyempurnakannya dengan berkolaborasi bersama NVIDIA serta Kinetika secara resmi pada tanggal 28 Agustus 2017. Acara launching ini telah dihadiri oleh Insinyur Bernard Gunawan sebagai CEO BINANUSANTARA. Dr. Ben Spardamean selaku pelopor berdirinya AIR&D Center, Raimon Teh selaku Vice President Sales and Marketing NVIDIA, Joseph Lee sebagai Vice President Kinetika serta pihak pendukung lainnya. Artificial Intelligence memiliki arti kecerdasan buatan, yang adalah kemampuan komputer untuk berpikir secerdas bahkan melampaui kecerdasan manusia. AI dipercaya dapat menjadi kunci untuk masa depan digital, serta mampu menjawab semua tantangan data yang kompleks. Dalam kolaborasinya, NVIDIA menjadi pionir yang menciptakan sistem komputer superchange yang paling digemari oleh pengguna dengan kebutuhan kompleks. Sedangkan Kinetika dipercaya untuk menyediakan database yang terakselerasi untuk menjalankan server GPU. Pemahaman yang dalam dari AI diharapkan dapat mendukung karir generasi muda ke dunia internasional dan menunjukkan hasil karyanya ke seluruh penjuru Indonesia. Kolaborasi ini pun dipercaya akan mendukung BINUS University untuk menjadi pusat riset dan perkembangan Artificial Intelligence yang pertama di Indonesia. Yang pertama langsung besok, kita akan mengadakan DL Deep Learning Workshop satu hari di lokasi BINUS kita ini, ini yang pertama. Karena ada gap knowledge tentang penggunaan AI dan perangkat tunya di Indonesia ini. Jadi kita harus sangat aktif melakukan workshop dan training. Nah kalau untuk kerjasama researchnya, itu ada 13 proposal yang sudah di-semit dalam rangka kerjasama ini dari researcher BINUS, terutama di bidang teknologi informasi spesifik untuk AI. Terima kasih. Terima kasih.